Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, jumpa lagi bersama saya di Dhani Bu Barok Channel. Dan kita langsung bahas bagaimana pertama kali kita join di PTBase, apa yang harus kita lakukan. Baik, yang pertama saya akan jelaskan adalah ada beberapa orang kenapa dia bisa join di PTBase. Yang pertama adalah karena tertarik dengan produk. Nah, ini adalah sebuah fenomena di mana dia gabung sebagai end user atau pengguna. Nah, ini biasanya terjadi kepada misalkan di bidang pertanian ya. Banyak para pengusaha sawit atau orang yang memiliki lahan di bidang pertanian, dia bergabung di PTBase karena satu, kebutuhan akan pupuk. Begitu. Jadi dia gabung murni untuk membeli produk. Kemudian yang kedua, dia tertarik karena ada marketing plan di mana di PTBase ini kita bisa mendapatkan bisnis dan beberapa bonus yang ditawarkan, marketing plan. Ini biasanya para orang yang ingin berusaha ya, berbisnis. Murni berbisnis. Nah, dua hal ini yang mendasari orang bergabung di PTBase. Nah, kemudian bagaimana caranya menjalankan bisnis PTBase? Oke, yang pertama kali adalah kita bergabung di sini sebagai Anda. Dia bergabung dan sebelumnya mungkin bergabung di leader. Ini leader. Kemudian Anda bergabung ada di bawah jaringan leader ini ya. Kita tahu leader mungkin di sini banyak sekali jaringannya dan Anda salah satunya. Nah, kemudian setelah Anda bergabung, apa yang Anda lakukan? Ketika Anda bergabung dengan 2.100.000 basic, kemudian mendapatkan produk, 12 produk, yang pertama kali Anda lakukan adalah satu, jual produk tersebut. 12 produk ini dijual dan mendapatkan uang dari hasil penjualan sebesar 3 juta. Maka, dari 2.100.000 Anda mendapatkan profit atau keuntungan 900.000. Nah, apakah selesai sampai di sini? Tidak ya, karena PTBase ini adalah bisnis jaringan. Artinya ketika Anda mendapatkan 900.000 keuntungan, maka yang 2.100.000 ini sebaiknya Anda gunakan untuk membeli produk kembali. Ini jika produknya Anda bisa jual, laku. Maka Anda beli lagi produknya 2.100.000, maka Anda bisa joinkan, sodara di sini. Dari mana uangnya? Dari uang penjualan produk pertama kali Anda di sini. Oke. Sehingga yang 2.100.000, balik modal, dibelikan lagi. Dan yang 900.000, keuntungan Anda silakan gunakan untuk kepentingan dalam hidup ya. Oke, itu. Nah, kemudian Anda ini jago jualan nih. Produknya laku. Misalkan pupuk. Dapat lagi produk di sini kan. Kemudian seterusnya. Dapat keuntungan lagi 900.000, laku lagi, dijual lagi. Dan Anda bisa joinkan beberapa orang di sini. Sanak sodara. Di sini mungkin. Nah, ini perkutaran rencana pertama. Jual lagi produk, joinkan lagi orang, dan seterusnya. Jadi kekuatan dari usaha ini atau bisnis ini adalah penjualan. Penjualan produk. Ini yang pertama ya. Nah, kira-kira Anda di rumah, apakah seperti ini? Ketika Anda bergabung di PTBase, kemudian mendapatkan produk, produknya dijual, kemudian laku, dan akhirnya dijual kembali, membeli produk kembali, dan untungnya buat kehidupan Anda. Dan seterusnya, apakah ada yang seperti ini? Silahkan komen di bawah. Kalau ada yang seperti ini, berarti Anda bagus. Anda jago berjualan. Produk PTBase, laku dijual di pasaran, dan Anda mendapatkan keuntungan. Keuntungan yang pertama adalah keuntungan profit dari penjualan, dan keuntungan kedua adalah keuntungan dari FO, atau Anda mendapatkan konsumen yang lain. Seperti ini, ya, di sini, dan di sini. Dapat poin tuh, tiga Anda. Satu, dua. Berarti Anda dapat poin dua di sini. Begitu. Dan seterusnya. Nah, apakah cara seperti ini bisa dilakukan? Bisa. Walaupun sebetulnya ini agak lambat. Karena apa? Karena hanya mengandalkan dari penjualan yang Anda lakukan. Anda sendiri yang melakukan itu semua. Ya, syukur kalau misalkan yang bawah ini melakukan hal yang sama. Menjual produk kembali, kemudian dia beli kembali. Kalau tidak bisa, berarti hanya Anda yang bisa menjual. Itu yang pertama. Oke. Kita simulasi, ya. Karena ada beberapa banyak. Ada beberapa tipe orang yang masuk ke PTBase. Gayanya berbacam-macam. Ada yang seperti ini. Itu saja untuk saat ini. Dan kita akan ketemu lagi nanti di cara kedua. Seperti apa? Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.